Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera teman-teman balik lagi bersama saya Dodi dalam YouTube channel story kaleng tua Indonesia nah saya ingin mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman informasi mengenai sejarah Vespa Sprint nah berdasarkan informasi yang saya tahu teman-teman jadi kalau ada yang kurang mohon ditambahkan itu nah Vespa Sprint itu setahu saya itu merupakan penerus dari Vespa GL atau Vespa Grand Lusso yang populer pada era 1960-an yang merupakan veksi deluxe yang dikeluarkan Piagio dengan mesin bertenaga 150cc dengan kode VLA nah beberapa pendapat yang saya baca mengatakan bahwa Vespa Sprint merupakan spek drop dari Vespa GL Vespa Sprint sendiri pertama kali keluar itu pada tahun 1965-1974 dengan ciri khas emblem yang bertuliskan Vespa S atau Vespa Sprint dengan memiliki gaya italic handwriting atau kalau di Indonesia biasanya kita menyebutnya itu emblem latin sedangkan di bagian belakang itu bertuliskan 150 Sprint gitu nah sedangkan untuk versi Vespa Sprint Veloz merupakan Vespa yang hadir dengan kekuatan yang lebih dasyat nah biasanya diproduksi itu pada tahun 1969-1979 nah secara bahasa Italia Veloz itu itu berarti cepat wih mantep nih akan push nah nah Vespa Sprint ini memiliki nomor rangka dan nomor mesin yang biasanya diawali dengan huruf VLB kode mesin biasanya itu VLB1M dan kode rangkanya VLB1T untuk beratnya Vespa ini memiliki berat standar 89 kg dalam kondisi kosong gitu untuk kapasitas bensinnya mesinnya 7,7 liter sedangkan kapasitas mesinnya itu 145,45 atau dibuletin jadi 150 cc nah di Indonesia sendiri Vespa Sprint itu populer banget pada periode 1970-an setelah Vespa Super nah kalau Indonesia itu Vespa Sprint terkenal dengan bentuk setangnya itu ada tiga biasanya yang jenong bulet atau disebut bagol sama asbak nah ada yang bilang sih ke saya gitu kalau di Eropa biasanya Sprint Veloz itu identiknya setang bulet gitu atau kalau Indonesia itu bagol gitu jadi emang pada periode-periode Sprint Veloz biasanya identik banget setang bulet bagol gitu kalau dibilang Veloz berarti bulet setangnya nah di Indonesia itu Vespa Bagol identiknya dikeluarin pada 1974 hingga 1975 oleh PT dan Motors Vespa Indonesia tapi ada yang bilang juga kalau di Indonesia setelah tahun 75 Vespa Sprint itu biasanya menggunakan setang asbak atau lebih kotak gitu kan karena posisinya pada saat itu setahu saya kalau Vespa bentuknya bulet dianggap terlalu jadul terlalu klasik nah kalau bentuknya kotak atau trapezium atau asbak itu lebih futuristik bentuknya gitu tapi setelah tahun 75 itu ada yang bilang kalau emang ya orang beli Vespa ke Darmotor emang dia bisa milih mau pakai stang bagol atau stang asbak jadi bisa bisa dibilang stang bagol ini merupakan produk aftermarket gitu setelah tahun 75 karena stok di Darmotor sendiri itu pada saat itu masih ada itu kan cuma Kak emang nggak laku karena emang bulet itu terlalu jadul dianggap ya pada zaman dulu gitu nah kalau saya lihat sih ya secara kasat mata itu Vespa Bagol terlihat seperti Vespa Rally yang biasanya 180 atau 200cc nah tapi nggak tahu di Indonesia biasanya itu ada apa nggak Vespa Rally gitu kan nah suksesor dari Vespa Sprint ini lanjutannya biasanya itu adalah Vespa PX Series wih mantep ya kan emang kenceng-kenceng ini Vespa kan saat jadi GL Sprint PX gitu nah kalau saya salah mohon di koreksi dan didiskusikan gitu kan temen-temen sinceng. selamat menikmati